Pemerintah selain keindahan bawah laut, Raja Ampat juga memiliki kebudayaan yang unik dan tidak dimiliki daerah lain. Nah kebudayaan tersebut pula yang menjadi unsur paling penting sebuah kawasan bisa dijadikan sebagai geopak. Kebudayaan tersebut bernama tari lau-lau. Rekan Stephanie Evelyn akan mengajak Anda mengajak tarian tersebut dalam liputan berikut ini. Selain keindahan bawah laut, Raja Ampat juga memiliki kebudayaan yang unik dan tidak dimiliki daerah lain. Kebudayaan ini pula yang menjadi unsur paling penting sebuah kawasan bisa dijadikan sebagai geopak. Nah sekarang saya mau diajarin nih tarian dari Raja Ampat. Nama tariannya apa deh? Tarian lau-lau. Langsung aja kita belajar. Yang pertama gimana? Kostum penari wanita yang digunakan dalam berbagai tarian tradisional khas Raja Ampat biasanya menggunakan perpaduan dari warna-warna terang. Sedangkan untuk kostum penari pria biasanya bertelanjang dada di bagian atas. Dan untuk menutupi bagian pinggang ke bawah biasanya menggunakan kostum khas Papua. Walaupun baru latihan 5 menit sekarang saya udah mau langsung ikut perform nih. Doain. Mudah-mudahan lancar. Nggak beda sendiri. Langsung aja. Oke. Nggak apa-apa nggak ada pasangannya. Nggak apa-apa. Cepet banget. Tapi latihan nggak begini nih. Walaupun latihan. Nggak apa-apa. Serang banget nih bisa ikutan nari di tengah pantai, eh enggak di tengah pantai sih, di pinggir pantai. Saya pikir bakal mudah ternyata susah banget. Dan ini nih part yang paling saya suka. Waktu dua anak ini udah mulai keluar, makanya lucu banget. Jadi yang anak kecil dua itu ceritanya dia makan tanaman, terus dibunuh. Kasian banget tapi lucu. Iya, jadi anak kecil yang tadi itu sebagai warna law, jadi dia kayak makan tanaman makanya dibunuh. Oh, saya seneng ceritanya dia dibunuh. Oh, iya, 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 iya. Nah, iya, 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 iya. selamat menikmati